Hai teman-teman sekalian, saya ingin membuat satu video yang mungkin ini bermanfaat buat teman-teman ya Terutama teman-teman yang lagi atau pernah mengalami biang keringat ya Atau ada saudaranya, temannya anak yang kena Jadi ini saya disini ada gatel-gatel sedikit nih merah Kayaknya sih biang keringat karena gatel banget dan ini bukan jamur ya Karena saya udah pake obat jamur tapi gak sembuh-sembuh Terus saya pake juga yang namanya bedak herosin itu lumayan bisa lebih baik sedikit Tapi sebenernya ada satu hal yang saya coba dan cukup efektif Ini saya baca di internet ya dan ini gampang banget caranya kita hanya perlu menggunakan es Tapi esnya ini juga kalau saya ini gak sembarangan, esnya ini ada di kulkas ini ya Ini akan saya keluarkan Jadi es ini namanya dari gel bag, ini gel bag Atau gel yang bisa diisi kesini nih, diisi air gelnya ini nanti dia bisa beku Atau teman-teman kalau mau gampang bisa juga pake es, es batu terus di kantong plastikin gitu ya Tapi sebenernya yang lebih enak sih pake kain karena kantong plastik tuh kadang bisa basah-basah gitu ya Jadi es ini kita bungkus, kita bungkus seperti ini ya Dan ini bener-bener udah saya lakukan dan kurangan gatelnya dan bahkan hari ini bisa menjadi lebih baik dan saya rasa besok udah sembuh ya Nah ini kita bikin kayak gini, esnya terus kita kompres disini nih Kompres di tempat gatelnya, kalau saya di agak sini ya, di bahu di leher Nah ini dijepit gini Selama beberapa saat ya, mungkin setiap jam, coba beberapa menit, 5-10 menit Pokoknya tergantung sampai lebih enakan aja Dan bener-bener rasa itu lebih enakan, udah agak gatel lagi Ini sebenernya saya udah gak terlalu gatel ya, ini hanya untuk mencontohkan ke temen-temen aja Jadi kadang saya giniin, dijepit aja tergantung biang keringatnya dimana ya Kalau di arah leher ya, kita pakenya di leher, kalau di badan ya di badan Kalau di kaki ya di kaki Nah seperti ini dan rasanya enak ya Selama beberapa menit itu rasanya lebih dingin dan ini mudah sekali Dan saya udah pake satu hari dan ini udah hari yang kedua Ini udah sangat-sangat membaik ya Tapi tentunya kalau misalnya nanti temen-temen lebih parah lagi, lebih gak enak lagi ya perlu pedokter atau perlu obat-obatan yang lebih baik ya Oke saya kira demikian aja, semoga ini bermanfaat Jadi yang perlu hanya es dan kain atau kantong plastik terus ditempelkan disini selama beberapa menit Oke semoga ini jadi video yang bermanfaat buat kalian ya Bye-bye